Pemirsaan Jelang Arus Mudik Lebaran 2016 untuk mengetahui kelayakan operasional bus. Selain meminta pemilik kendaraan untuk melakukan uji kelayakan kendaraan sejak dini, di Subkebupaten Cirebon, perencana akan melakukan sidak pada HMI 20 dengan mendatangi tempat-tempat angkutan mudik lebaran. Kalau di uji kendaraan di tempat kita yang ada, kita secara biasa kita laksanakan, namun kita dalam momen-momen tertentu seperti angkutan lebaran, karena kendaraan-kendaraan tersebut dipakai untuk angkutan mudik, biasanya kita mau datangin puluh-puluh bus, tempat-tempat mangkalnya bis, bahkan kita ke garasinya, jadi kita cek, cek semua kendaraan-kendaraan yang akan dioperasikan untuk angkutan mudik tersebut. Dalam satu tahun, ada 27 ribu jumlah kendaraan wajib uji kelayakan kendaraan. Di antaranya, 70 kendaraan per hari sudah melakukannya rutin. Nesho menghimbau kepada para pengemudi untuk rutin memeriksa kendaraannya sebelum beroperasi, karena kendaraan adalah senjata utama untuk mengantarkan para penumpang selamat dalam tujuan.